Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Menko Polhukam bersama Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan bersama Pak Ivan Yustia Pandana Kepala PPATK ingin menjelaskan kepada masyarakat tentang simpang siur apa yang terjadi dengan isu penjualan uang sebesar 300T, saudara. Kami tegaskan bahwa yang kami laporkan itu laporan hasil analisa tentang dugaan tindak pidana pencucian uang, berkali-kali saya katakan ini bukan laporan korupsi tapi laporan tentang dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyangkut pergerakan transaksi mencurigakan, saya waktu itu sebut 300T saya sudah diteliti lagi, transaksi mencurigakan itu ya lebih dari itu 349T mencurigakan dan saudara harus tahu bahwa tindak pidana pencucian uang itu sering menjadi besar karena itu mengangkut kerja intelijen keuangan uang yang sama mungkin berputar 10 kali secara aneh itu mungkin dihitungnya mungkin dihitungnya hanya 2 atau 3 kali padahal perputarannya 10 kali misalnya saya kirim uang ya mungkin saya kirim ke Ivan Ivan ngirim ke sekretarisnya, sekretarisnya ngirim ke sana kirim ke saya lagi uang yang sama itu tetap dihitung sebagai perputaran uang aneh nah itulah yang disebut tindak pidana pencucian uang jadi jangan berasumsi bahwa wah menteri kementerian keuangan korupsi 349T tidak ini transaksi mencurigakan dan itu banyak juga melibatkan dunia luar orang yang punya sentuhan-sentuhan dengan mungkin orang kementerian keuangan tetapi yang banyak itu kan mereka ada ini kalau pencucian uang itu artinya akan begini meliputi satu kepemilikan saham pada perusahaan atas nama keluarganya kepemilikan aset berupa barang bergerak maupun tidak bergerak atas nama pihak lain membentuk perusahaan jangkang mengelola hasil kejahatan sebagai upaya agar keuntungan operasional perusahaan itu menjadi sah kemudian menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menyimpan hasil kejahatan ini saudara saya korupsi tapi menguntikkan uang saudara buka rekening atas nama saudara berapa? 10 miliar tapi ATM-nya diberikan ke saya dengan segala pinnya saudara tidak bisa ambil uang itu saya bisa ambil sewaktu-waktu tapi tanggung jawab secara akuntansi ada di tangan saudara nah itu pencucian uang jadi banyak ya lalu menyembunyikan hasil kejahatan dalam SDB safe deposit box atau tempat lain nah itu semua yang harus dilacak oleh sebab itu menjadi besar dan laporan resmi mungkin 56 miliar tapi kok sesudah dilacak nih pergerakan uangnya ada 500 miliar gitu nah itu pencucian uang tapi itu sekali lagi itu tidak selalu berkaitan dengan pegawai di kementerian keuangan itu mungkin yang ngirim siapa yang ini siapa dan seterusnya-seterusnya dan itu bukan uang negara nah saudara lu sebab itu dari penjelasan itu secara singkat ingin saya sampo ekaan tadi akan disampaikan oleh Bu Simulani tapi saya ingin menyampaikan kesepahaman kami bersama bahwa yang kita bicarakan itu yang saya dan Pak Ivan BPATK sampaikan dan Bu Simulian juga mengementari menjawab bahwa ini adalah laporan pencucian uang laporan tindak bidana pencucian uang ya memang jumlahnya besar karena tadi menyangkut orang luar menyangkut tindak bidana di luar tapi ada kaitan dengan dalam nah untuk itu kami tadi bersepakat begini satu kementerian keuangan akan melanjutkan untuk menyelesaikan semua LHA LHA itu laporan hasil analisis yang diduga sebagai tindak pidana pencucian uang dari BPATK baik yang menyangkut pegawai di lingkungan kementerian jawangan maupun pihak lain seperti yang telah dilakukan oleh Direkturat Jenderal Pajak yang telah berhasil menambah penerimaan negara dari sektor pajak sekitar 7,08 triliun dan dari Direkturat Jenderal Biacukai sebesar 1,1 triliun jadi misalnya PPATK lapor nih ada kasus Anda kok pajaknya cuma tulis 10 miliar padahal seharusnya 15 miliar Menteri Keuangan selama ini langsung pakai yang PPATK ini 15 miliar dihitung lagi bayar kalau benar kalau tidak benar ya ya tidak bayar nah dari hasil tindak lanjut yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Kementerian Keuangan dua Direkturat Jenderal ini sudah mencapai 8,2 triliun tadi pajak 7,08 triliun kepabianan 1,1 triliun nah kesempatan berikutnya apabila nanti dari laporan penyujian uang itu ditemukan alat bukti terjadinya tindak pidana maka elaha tersebut akan ditindak lanjuti dengan proses hukum oleh Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal ya jadi nanti di Kementerian Keuangan akan ditindak lanjuti korupsinya sudah oke sudah selesai tapi sudah ada yang masuk penjara uangnya sudah dirampas sudah itu tapi ini tindak pidana penyucian uangnya ini ini akan ditindak lanjuti yang mana ditemukan alat bukti nanti akan disidik oleh Kementerian Keuangan sebagai penyidik PPNS penyidik di bidang pajak dan kepabeanan atau mungkin saja nanti diserahkan ke aparat penegak hukum lainnya penyidik lainnya yaitu polisi atau jaksa atau KPK itu kesepakatannya sodara komite koordinasi nasional pencegahan dan pemberatasan tindaknya penyidikan uang akan melakukan evaluasi terhadap LHA yang diduga TPPU dan telah dikirim oleh PPATK kepada aparat penegak hukum untuk mengoptimalkan penerapan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencegahan tindak pidana penyucian uang jadi beginilah memberatas korupsi itu lebih gampang kalau mau korupsi ini ukurannya jelas merugikan keuangan negara memperkaya diri sendiri melawan hukum itu udah korupsi memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi itu udah korupsi tapi penyucian uang lebih bahaya kalau saya korupsi menerima suap 1 miliar di penjara selesai itu gampang tapi bagaimana uang yang masuk ke istri saya itu mencurigakan dilaca oleh kementerian oleh PPATK bagaimana dengan sebuah perasaan atas namanya itu tidak beroperasi misalnya warung makan tidak beroperasi tapi omsetnya 100 miliar padahal tidak ada yang beli tidak ada yang jaga juga hanya ada nama mak warung nah itu yang disebut diduga diduga saya katakan sejak awal diduga pencucian uang dan ini bukan korupsi tapi pencucian uang dalam dugaan nah saudara kita membuat undang-undang tindak pidana pencucian uang itu dalam rangka itu mencari yang lebih besar dari korupsi karena itu sebenarnya sebenarnya itu lebih besar kalau diburu bisa lebih besar dari hasil pidana korupsi pokoknya gitu loh nah ini bagian dari yang dilakukan oleh PPATK sesuai dengan tugas undang-undang saya ketua komite Bu Sumeliani anggota Menteri Pak Elanda Hartanto perekonomian juga wakil dan seterusnya semuanya berkewajiban melaksanakan ini jadi saya kira dari sini sudah jelas dari sini sudah jelas demikian dari saya saya persilakan Bu Sri Mulyani untuk menjelaskan lebih lanjut silahkan saya Nitya Anissa saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital pay TV dan media streaming lainnya Kompas TV independen terpercaya Terima kasih